Assalamualaikum Ustadz, jika kita mengatakan suatu kejujuran tetapi dengan berkata jujur itu dapat membuat kita terbunuh Apakah lebih baik kita tetap berkata jujur atau berbohong demi menyelamatkan nyawa kita? Saya jawab dulu ya, memang ada perbedaannya, kalau menurut Umar itu sampai seperti itu ya Jadi jujur itu ya pada saat kelimaksnya resikonya itu adalah kematian Tapi belajar dari kisah Ammar Ben Yasir, ini bisa kita ambil pelajaran Pada awal-awal masuk Islam ya, jadi pada masa risalah Itu keluarga Yasir dan Sumayyah Mereka masuk Islam, kemudian putranya Ammar itu juga masuk Islam Nah ketika dipanggil orang-orang Quresh, disuruh untuk mengatakan Hubal Pokoknya mengatakan memuji-muji berhala mereka lah Maka Yasir tidak mau Akhirnya dibunuh lah si Yasir ini Ibunya Sumayyah Demikian pula ketika disuruh untuk memuji-muji kepada berhala Hubal, Lata, Uzad dan sebagainya Dia tidak mau maka dibunuh Ammar Ben Yasir melihat kondisi seperti itu Langsung di hadapan matanya Dia merasa merisi muda dan punya potensi ya Masih ingin bersama Nabi SAW Dia ingin membela Islam Maka dengan terpaksa dia mau mengikuti permintaan orang-orang Quresh itu Sekali lagi dengan terpaksa ya Karena kalau tidak mau mengatakan kata-kata yang mereka inginkan Itu resikonya nyawa Akhirnya Ammar Ben Yasir mengikuti permintaan mereka Nah setelah ketemu dengan Nabi SAW Diceritakanlah seperti itu Dan akhirnya turunlah ayat Kecuali orang yang dipaksa Sementara hatinya Itu masih tenang ya Tentram dengan keimanan Artinya Kalimat-kalimat keterpaksaan Kalimat kufur Yang itu adalah keterpaksaan darilah Dari Tuhir Yasir Batinya itu masih menyimpan keimanan Itu ma'fu Artinya dimaafkan Karena kalau kita lihat Dari sisi makwas itu syariah Tujuan diadakannya syariah itu kan Dalam rangka untuk menjaga Eksistensi lima kepentingan Yaitu Adhuryat Al-Khomsu ya Lima kepentingan Yaitu dalam rangka untuk Hifududdin menjaga agama kita Hifududnafsi menjaga jiwa kita Kemudian hifududmal Menjaga harta Menjaga nasab Menjaga Akal kita ya Jadi selama Dalam rangka kita Syariah Islam itu tujuannya Tidak lepas dari Lima ini Lepas Dari tingkat-tingkatan ya Ada tingkatan yang Sangat primer Ada yang sekunder Ada yang tersiar itu Jadi insya Allah Pada saat kita Mempertahankan Nyawa kita Kemudian yang dengan itu Akhirnya taruhannya Kita Berbohong Ini ada Yang mengatakan ma'fu Nah bohong ini Tadi lupa saya sampaikan ya Bohong ini ada Tiga Tiga dispensasi Atau rukhsok ringan Seperti mana dikatakan oleh Imam Nawawi Ada tiga tempat Kita bisa berbohong Yang pertama adalah Pada peperangan Karena perang itu Intinya adalah Strategi ya Jadi Hilah Hilah itu adalah Ya strategi Maka Kalau kita berbohong Pada saat perang Boleh Supaya musuh kita takut ya Pada saat Kaum muslimin Mau Masuk ke Mekah Saat fatuh Mekah Itu kan Sebelum masuk ke Mekah Mereka bermalam dengan Menyalakan Api ya Sepuluh ribu Kaum muslimin Masing-masing Satu orang Harus menyalakan Kayu bakar Sehingga apinya Ter Besar sekali Nah Orang-orang musrik Yang ada di Mekah Ketakutan Wah ini jumlahnya luar biasa Ini Menurut prediksi mereka Bukan hanya sepuluh ribu Bisa lebih Maka ini menjadi mereka Takutnya Linya ya Dan akhirnya mereka Menyerah Tidak ada perlawanan Pada saat Fakum Mekah Nah itu kan Strategi ya Dalamnya seperti itu Boleh ya Jadi kebohongan Di peperangan Boleh Yang kedua Adalah Lilisahi Bainal akhwaini Bainal muslimin Untuk Mengakrabkan Mengakurkan Antara dua orang Yang sedang berseteru Dua orang Yang sedang ada masalah Maka Kita Mengakurkan Mereka Supaya Menjadi Prosedara kembali Walaupun Dengan cara-cara Yang ada unsur Kebohongan Misalnya Saya tadi Jumpa dengan Sifulan itu Di setiap salam Kepadamu Padahal tidak Atau misalnya Ini hadiah Dari Sifulan itu Padahal ini Hadiah dari kita Misalnya Kebalikannya Ketika kita Jumpa dia Ini hadiah Dari sana itu Nah Jadi akhirnya Mereka Menjadi akur Kembali Yang ketiga Yang berpontra Yang kadang-kadang Disalahgunakan Oleh Bapak-bapak Yaitu Berbohongnya Berbohongnya Suami Kepada istri Nah Dalam rangka Untuk menyenangkan Istrinya Nah Misalnya Masakannya Istri Kurang enak Ketika ditanya Mas Gimana masakannya Oh Warbiasa Masya Allah Warbiasa Bagus Enak Nah Padahal Dia Bohong Nah Rasulullah Juga begitu dulu Rasulullah S.A.W. Kalau biasa Minum Ketika dikasih Minum Istrinya Aisyah itu Biasanya Beliau Menyisahkan Sedikit Kemudian Istrinya Rebutan Untuk minum Sisa Nabi Suatu saat Beliau ketika Mampir di rumahnya Aisyah Dibuatkan Minum Kemudian Diminum oleh Rasulullah Nah Ternyata Dihabisin Semuanya Kemudian Aisyah Ya Rasulullah Biasanya Anda menyisahkan Sedikit Kenapa Sekarang ini Apa Anda Habiskan Semuanya Kata Rasulullah Aisyah Jadi rupanya Mungkin Ngelamun Atau bagaimana Jadi yang Dimasukkan Untuk Nyampur Teh Atau Minuman Ini Bukan Gula Namun Garam Jadi Minum Asin Rasanya Masya Allah Luar biasa Nabi Sama Sekali Tidak Melaknat Tidak Mencaci Magi Tidak Marah Luar biasa Diminum Sampai Habis Itu Supaya Apa Supaya Kalau Disisakan Nanti Dicicipi oleh Aisyah Kan malu Sendiri Istrinya Masya Allah Inilah Luar biasa Gak ada Suami Seperti Itu Sekarang Ini Subhanallah Luar biasa Jadi Inilah Suami Pada Saat Dia Berbohong Untuk Menyenangkan Istrinya Itu Boleh Tapi Ini Jangan Disalahgunakan Baik Saya kira Itu Ada yang Lain Baik Baik Ada yang Kedua Dari Mak Nur Hidayati Jika Sudah Pernah Berbohong Yang Saat Ini Tidak Dipercaya Dan Diremehkan Oleh Orang Sekitar Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Terkadang Lingkungan Menjadi Tidak Maksudnya Dikucilkan Gimana Tid Pertanyaannya Ini 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 Agak Ini Ini Ya 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 Bacangan lagi Ustaz Untuk Yang Tidak Jika 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 Sudah Pernah Berbohong Yang Membuat Saat Ini Kita Tidak Dipercaya Dan Diremehkan Oleh Orang Sekitar Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Lingkungan Sudah Menjadi Tidak Nyaman Dengan Kita Gitu Ya Ini Agak Susah Jadi Mungkin Teknisnya Spondisional Bagaimana Merubah Citra Negatif Kepada Citra Positif Ya Mungkin Lewat Pendekatan Pendekatan Personal Kepada Tokoh-tokoh Tertentu Yang Ada Di Situ Mungkin Ketua RW Nya Atau Ketua RT Misalnya Ataupun Tokoh Simbol-simbol Masa Di Situ Kita Mencoba Untuk Meyakinkan Untuk Mengatakan Barangkali Karena Fitnah Atau Karena Yang Lainnya Kita Kan Tidak Teruluh Kisah Tapi Kalau Misalnya Itu Murni Kesalahan Kita Maka Kita Tunjukkan Taubat Taubat Ternasuh Taubat Ternasuh Yang Sesungguhnya Tadi Saya Katakan Yang Memulak Balikan Hati Itu Allah Ta'ala Jadi Kalau Kita Taubat Haknya Allah Ta'ala Kita Harus Mengakui Kesalahan Kemudian Menyesali Dan Berjadi Tidak Mengulangi Lagi Kalau Itu Kaitannya Dengan Hak Manusia Kita Kembalikan Haknya Jadi Kalau Kita Sudah Berusaha Sungguh Sungguh Bertau Pada Allah Kemudian Hak Manusia Kita Kembalikan Ya Sudah Kita Serahkan Tawakal Allah Kita Serahkan Kepada Allah Yang Mengatur Tadi Allah Yang Mengatur Mengembalikan Kepercayaan Manusia Itu Kembali Kepada Kita Insyaallah Kalau Allah Berganda Itu Tidak Ada Yang Mustahil Jadi Intinya Itu Ada Pencara-cara Yang Tadi Lobi-lobi Kemudian Juga Melakukan Komunikasi Silaturahim Kepada Tokoh-tokoh Kita Percayakan Kita Maksudnya Berikan Penegasan Kita Kuatkan Kita Kembali Kembalikan Kepercayaan Mereka Kepada Kita Kalau Misalnya Dalam Puncaknya Ini Mohon maaf Ya Kalau Misalnya Sudah Pada Puncaknya Tidak Bisa Dikembalikan Ya Allah Alam Ya Mungkin Bisa Jadi Dengan Berhijrah Meninggalkan Tempat Yang Belum Mengenal Kita Kita Sebagai Wajah Baru Kemudian Dengan Semangat Baru Dengan Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Saya Kira Itu Jalan Terakhir Allah Alam Yang Ketiga Ustadz Dari Mbak Norma Izin Bertanya Seandainya Ada Ketidak Jujuran Ini Sudah Mengakar Dari Atasan Sampai Dengan Bawahan Sedangkan Kita Di Posisi Yang Belum Mungkin Untuk Mengubah Kondisi Tersebut Kita Tetap Harus Berada Di Sana Membiarkan Apa Yang Terjadi Dengan Harapan Terus Saat Bisa Kita Ubah Atau Sebaiknya Dihindari Ini Ada Ketidakjujuran Secara Perjamaat Gimana Ya Baik ya Kondisi Seperti Ini Mungkin Banyak Di kalangan Kita Maka Menemilih Tempat Belajar Tempat Bekerja Yang Baik Itu Sangat Penting Untuk Kondisi Merawat Iman Kita Nah Tapi Kalau Kita Dihadapkan Pada Kondisi Seperti Itu Tidak Ada Pilihan Lain Maka Minimal Adalah Suasana Hati Jadi Ada Sebuah Hadif Begini Saya Lupa Teksnya Tapi Maksudnya Begini Barang Siapa Yang Mansyahid Mungkaran Barang Siapa Yang Melihat Kemungkaran Kemudian Dia Tidak Rito Kepada Kemungkaran Itu Dia Tidak Suka Dalam Hatinya Tidak Relah Dengan Kemungkaran Itu Seolah-olah Dia Tidak Melihat Kemungkaran Itu Kebalikannya Orang Yang Tidak Hadir Orang Yang Tidak Melihat Secara Langsung Kemungkaran Namun Dia Rito Terhadap Kemungkaran Itu Maka Seolah-olah Dia Hadir Menyaksikan Kemungkaran Tersebut Nah Parangkali Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Semacam Penghibur Bagi Kita Tadi Yang Penting Suasana Hati Walaupun Kita Secara Kasat Mata Dohir Melihat Fenomena Kecurangan Tadi Tapi Hati Kita Ingkar Hati Kita Tidak Rito Manro Aming Kumungkaran Val Yuhayi Rupiah Dihi Barang siapa yang melihat Kumungkaran Tidaklah dirubah dengan Tangannya Jabatannya Kekuasaannya Kekuatannya Fa'ilam Yastati Fabilisanihi Kalau tidak Mampu Maka Dengan Nasihatnya Dengan Kata-katanya Kalimatnya Dengan Jabrinya Atau Dengan WA-nya Atau Apalah Yang Bisa Kita Jadikan Untuk Sebagai Kalimat Kita Fa'ilam Yastati Fabilgulbihi Kalau tidak Mampu Maka Dengan Hatinya Dengan Hati kita Itu adalah Wadhalika Atafuliman Jadi Yang penting Dengan Hati kita InsyaAllah Ketika Kita Mengingkari Ketidakjujuran Itu Dengan Hati kita Seolah-olah Kita Tidak Melihat Kemongkaran Itu Allahu'alam Bersawab Yang Terakhir Ustaz Ada Bu Eti Mau On me Atau Saya Baca Kan Oke Baik Montipsnya Ustaz Bagaimana Cara Menata Hati Agar Tidak Sakit Dan Marah Ketika Tau Kita Dibohongi Begitu Ya Bagaimana Menata Hati ya Jadi InsyaAllah Ini ada Di materi-materi Terbiah Kita ya Jadi Tingkatan Ukwah Itu ada Tiga ya Tingkatan Tingkatan Ukwah Itu ada Tiga Yang Paling Dasar ya Maksudnya Yang Paling Rendah Itu Adalah Salamatus Sonder Lapang Dadah Lapang Hati Kemudian Yang Agak Tinggi Pertengahan Itu Adalah Suka Cinta Kepada Saudaranya Seperti Dia Cinta Pada Dirinya Sendiri Yang Ketika Adalah Al-Ishar Yaitu Mendahulukan Orang Lain Nah Jadi Kalau Tadi Diceritakan Kita Suka Dibohongi Dihianati Itu Masuk Pada Tantangan Pertama Salamatus Saudar Lapang Dada Kita Berdoa Di antara Doanya Rabbana Firlana Ini Doanya Orang-orang Ansar Untuk Orang-orang Muhajirin Rabbana Firlana Ya Allah Ampunilah Kami Dan Orang-orang Muhajirin Yang Lebih Dahulu Beriman Sebelum Kami Dan Janganlah Jadikan Dalam Hati Kami Ini Perasaan Perasaan Tidak Enak Tidak Nyaman Perasaan Dongkol Apalagi Dendam Kepada Saudara Kita Rabbana Inna Guha'uf Rahim Ya Allah Maha Zad Yang Maha Ra'uf Zad Yang Maha Pembut Maha Penyayang Pada kita Semuanya Maha Pemberi Maaf Nah Jadi Kita ingat Allah Ta'ala Itu Maha Penderima Maaf Siapapun Sepanyak Apapun Dosa Maksiat Yang Dilambahnya Allah Itu Wafurun Rahim Nah Kita Saja Yang Bukan Apa-apa Kita Makhluk Masa Melebihi Melangkai Sifat Allah Ta'ala Untuk Tidak Memaafkan Tidak Bisa Jadi Kita Harus Memaafkan Seberapa Banyak Dia Melakukan Kesalahan Kepada Kita Kita Doakan Mudah-mudahan Dia mendapatkan Petunjuk Mudah-mudahan Dia mendapatkan Hidayah Bisa Kembali Kesalahan Yang Benar Jadi Salamat Tersudar Ini Wajib Wajib Itu Kita Miliki Insya Allah Kalau Dengan Salamat Tersudar Itu Insya Allah Ada Jaminan Surga Untuk Kita Sebagaimana Dikisahkan Pada Zaman Dahulu Pada Suatu Majelis Nabi S.A. Duduk Dengan Para Sahabat Sebentar Lagi Akan Lewat Di Hadapan Kalian Laki-laki Dari Benar Surga Mau Lewat Ditunggu Tunggu Siapa Ternyata Orangnya Biasa Biasa Saja Dibak Berpakaian Mentara Yang Bukan Sahabat Senior Bukan Yang Terkenal Orang Biasa Saja Besok Suri Nabi Mengatakan Begitu Orangnya Lewat Itu Yang Ketiga Kali Juga Sama Akhirnya Ada Seorang Sahabat Yang Penasaran Penasaran Apa Rahasia Sahabat Ini Sampai Dijamin Masuk Surga Itu Maka Diamati Selama Tiga Hari Tiga Malam Dia Purak Menginap Di rumah Si Fulan Ini Tidak Ada Istimewa Ibadahnya Biasa Amaliyahnya Biasa Pada Saat Abdullah Bin Amr Itu Mau Pamitan Pertanya Wahai Si Fulan Apa Rahasia Anda Kenapa Rasulullah Memberikan Berita Gembira Anda Ini Masuk Penduduk Maka Dia Bilang Rahasianya Adalah Karena Saya Memiliki Sifat Lapang Dada Pada Saat Saya Setiap Hari Berinteraksi Mulai Pagi Sampai Saya Tidur Kembali Itu Saya Mau Tidur Tidak Memejamkan Mata Kecuali Saya Memaafkan Semua Perilaku Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Saya Pada Hari Ini Semuanya Saya Bebaskan Walaupun Mereka Nggak Minta maaf Saya Bipakang Semua Itulah Selamat Desoder Perbuatan Yang Gampang Susah Yang penting Adalah Kita Lapangkan Hati Kita Tidak Sesempit Yang Ada Itu Tapi Kita Lapangkan Selamat Desoder Tidak Memiliki Perasaan Perasaan Kita Explore Orang Itu Punya Kelebihan Punya Kekurangan Kita Bersuami Istri Juga Begitu Kalau kita Saat Jengkel Sama Pasangan Kita Mungkin Ibu-ibu Lagi Jengkel Sama Suaminya Cari Eksplorasi Kebaikan Kebaikan Suaminya Kesabarannya Kemudian Keikhlasannya Ketawa Doannya Eksplor Dalam Diri Kita Pasti Ada Kelebihan Di Suami Insya Allah Perasaan Dengki Jengkel Itu Hilang Setanya Itu Akan Hilang Yang Tumbuh Adalah Kecintaan Nah Begitu Pula Kalau kita Jengkel Dengan Teman Kita Yang Suka Bohong Explore Kita Coba Untuk Ingat Kebaikannya Bagaimana Kesetiaannya Dulu Bagaimana Setia Kawannya Bagaimana Cetulusannya Memori Memori Indah Bersama Dia Coba Kita Gali Kembali Insya Allah Allah Yang memulai Kembalikan Hati Ketika Kita Ikhlas Ketika Kita Doakan Yang Baik Untuk Sedara Kita Maka Sesungguhnya Kita Sedang Mendoakan Untuk Diri Kita Sendiri Allah Alhamdulillah